Nah oke deh guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kembali lagi di channel Jarosongha guys Sekarang saya sudah bersama Pak Robert Nainggolan Nah Pak Robert ini mau Panen apa ini pak? Pengambilan biji Pengambilan biji Kayu meranti Untuk disemai Nah inilah Ini bijinya ya pak ya Jadi bijinya kayak gini nih pak Ini bukan bunganya Bukan Oh saya pikir ini bunganya pak Ini bijinya Oke mana-mana Ini bijinya Oke tuh Oh yang hijau-hijau itu Bulat-bulat itu Ini yang bakal tumbuh Ini yang bakal tumbuhnya Oke Nah Pak untuk pohon meranti ini usianya berapa tahun ini? Ini tanaman 2016 Oke 2016 Saya mau paham Bulatnya Ini Tidak salah Awal-awal Awal-awal Berarti sudah sekitar Lima tahunan ya? Ya Kurang lebih Oke Lima tahunan Baru bisa berbuah dan Apa? Ini termasuk buah pertama Oh ini buah pertama Oh berarti Berarti lima tahun baru bisa berbuah ya pak ya? Ya Kenyataan seperti ini ya ini Ini contoh Satu satu contoh Betul-betul Nah pak untuk bisa dipanen nih pak Bisa digunakan untuk bahan bangunan Atau untuk yang lainnya Itu Kayu meranti bisa umur berapa dipanennya? Kalau melihat kondisi saat ini Termasuk buah dirawat Ini umur lima tahun Paling diameter 20 Ini diameternya 20 ya? Kira-kira kurang lebih Nih Oh nih Ini diameternya 20 nih guys Ini baru lima tahun Jadi ini belum layak untuk ditebang ya? Iya Oke Nah kalau untuk sudah layak ditebang Kira-kira itu umur berapa pak? Nah itulah kita kurang paham Kurang paham Yang jelas mungkin puluhan tahun kali ya pak ya? Sudah dari puluhan tahun Tapi ini kan umurnya lima tahun Sudah sebesar ini ya Betul Bisa dua kali lipatnya ya? Sepuluh tahun Dua puluh tahun ya pak ya? Oke Jadi sejak kapan bapak sudah mulai Membudidayakan ini? Saya Mulai membudidayakan ini Dari Kalimantan 2010 2010 Langsung saya tanam berbuah Saya kembangkan lagi Inilah Hasil samayan saya Oke Berarti kayu ini Dari Kalimantan Awalnya Awalnya dari Kalimantan Bapak dapat Bibitnya dari Kalimantan Terus ditanam di Sumatera Selatan sini Ternyata bagus Ternyata bagus Nah pak Terus untuk Kayu Meranti ini Apakah memang dia hanya tumbuh Ataupun subur Di lahan yang bergambut Atau di mana saja bisa tumbuh? Ini termasuk di kayu Di lahan gambut Bisa? Di lahan gambut Umumnya di lahan gambut Oh umumnya di lahan gambut Kalau di tanah-tanah mineral Yang biasa Jarang Beda Merantinya Seperti apa pak? Ini kan nampaknya agak Merah-merah Nampak lah Nampak tua sedikit Oh gitu Ijo-nya hijau pekat ya? Ya Kita amati dari kembang Oh iya iya Nah contohnya seperti itu ya Yang kayak gini juga bisa nih ya Ini ya Ini Ciri-ciri-cirinya kan sudah banyak jatuh Berarti Oh Oh Bapak Mengidentifikasinya dari situ ya? Iya Oh Nice Betul-betul ini Nah tuh Betul ya Jadi pak robet itu mengidentifikasinya Kalau misalkan ini yang sudah Banyak yang gugur Itu menandakan Sudah banyak yang Tua dan siap untuk dipanen Disini banyak semutnya ya pak ya Aneka jenis semut ya Luar biasa Ini kalau Meranti Kalau kita disamaikan Disamaikan mungkin Kehidupannya sangat tipis Hidup sebab dia dimakan meranti Oh Oh dimakan Dimakan semut Dimakan semut Oh Harus kita rawat Sampai kita nyamaikan gigi-gigi Jangan sampai Dimakan semut Oh gitu Iya iya Jadi ini kan bapak sudah petik Bijinya Terus setelah itu bapak Dijemur dulu Atau langsung ditanam Enggak Langsung ditanam Cuman hanya saya Saya kumpulkan dulu Iya Besok baru saya tabur Saya semai lagi Oh Oh jadi ditabur biasa gitu Iya Baru nanti kalau sudah tumbuh Baru bapak pindahkan Iya Oh gitu Nah pak untuk Bisa proses dari awal disamaikan Sampai dia bisa tumbuh Menjadi tunas itu Dan siap dipindahkan Kira-kira itu umur berapa hari Itu tergantung Iya Tergantung Ada yang satu bulan gak Iya bisa satu bulan Bisa juga lebih Oh gitu Kalau kita dia umur dua minggu juga Sudah kecambah Bisa kita Kita pindahkan ke playback Tapi Dengan Kegiatannya agak rumit Kita harus lebih hati-hati lagi Oh gitu Nah pak kalau di bawah-bawah sini Ada gak tunas meranti yang tumbuh Belum lah Belum ya Ini kan baru buah pertama Iya juga ya pak ya Wah Ini bikin lu Pak jaros ini Oke pak Ini yang bapak tanam ada berapa jumlahnya Pohon meranti disini Ini sangat banyak Oh banyak Oke Nah guys Nih Jadi disini memang selain meranti Juga ada banyak tanaman-tanaman lainnya ya pak ya Oke Ini guys Jadi Wih sampai ke atas-atas semua ya pak Bunga-bunganya ya Banyak sekali Orang nanap kan orang baik hati Jadi Oh gitu Jadi Ini buat di Youtube pak Gitu kan Nanti bapak bisa nonton Nih guys Jadi Pak Robert lagi panen nih Ini adalah bijinya Jadi warnanya itu Memang merah Jadi sepintas Saya pikir ini Bunganya ya Tapi ternyata Kata Pak Robert Ini adalah bijinya Dan Untuk membedakannya Nanti di bagian pangkalnya itu Bijinya itu Akan berwarna hijau tua Gitu kan Kata Pak Robert Itu bakal kelihatan kok Antara yang masih muda Dengan yang Sudah tua Nih Ini tembus Ini juga pak Sama meranti juga yang ini ya Iya Ini umur berapa Iya sama-sama Tapi Itu belum berkembang Oh Nih guys Ternyata Walaupun Pak Robert itu Nanamnya sama Yang meranti satu ini juga Ini sama umurnya Lima tahunan juga Ya Jadi nanamnya sama Gitu ya Tapi yang ini memang Belum ada Bunganya tuh Belum Belum ada tanda-tanda sih Muncul Bunganya tuh Ini masih Dan memang ukurannya ini Juga enggak Sebesar yang Tadi sudah kita shoot Yang di sebelah Kiri saya Ya Disini memang ukurannya Lebih Lebih besar lagi Gitu kan Tuh Nih Nah disini nih guys Tuh Ini masih Masih panen terus nih Banyak banget tuh Sampai ke atas Ini tingginya sekitar Berapa meter ini pak Ada Sepuluh Sampai ke ujung Oh Oke Sekitar Sepuluh Meter ya guys ya Tingginya sekitar Sepuluh meter Ini jadi memang Banyak sekali Bunga-bunga yang sudah jatuh tuh Contohnya ini nih Ini kita lagi panen Biji meranti Yang akan Disemai Tuh Mantap nih yan guys Hah Iya Biar bapak viral Iya kan Biar terkenal Biar besok diundang Di hitam putih pak Ntar kalo diundang Hitam putih kan Bapak bisa mampir Ke Jakarta Bisa ketemu Pak Odi lagi Dia nanti Bakal nyamperin lagi Atau di brownies gitu kan Mantan logger Yang kini jadi penyemai Ini Ini loggernya Sudah insaf ya pak ya Mantan logger yang sekarang Sudah insaf Dan justru Kalo dulu pak Robert Suka nabendang Pohon Sekarang dia yang menyemai Pohonnya Nih guys Lagi panen ya guys Tuh Banyak banget guys Sampai ke atas Dan ternyata Sampai ujung itu Banyak sekali Bunga-bunganya Tuh Sudah insaf Sudah insaf Oke deh guys Terima kasih Sudah menonton video saya Semoga video kali ini Bisa memberikan Inspirasi untuk anda Semuanya Tentang Keaneka ragaman Hayati Yang ada di Indonesia Dan semoga Kita semua Bisa turut terus Melestarikan hutan Indonesia Sampai bertemu Di video-video berikutnya Yang tak kalah keren Dan tak kalah seru lainnya Hanya di channel Jarosongha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Pak Robert Dadahnya mana Pak Dadah